Pemirsa Ibu Leila Mona merupakan komisioner di Konsel Kedokteran Indonesia. Nah di situ ada pengalaman apa saja nih Ibu yang didapatkan, mungkin yang tidak terlupakan juga nih. Iya, karena dokter itu ketika melakukan sesuatu kesalahan dia akan ada disiplin gitu ya, disiplin. Nah kami sebagai di bagian pembinaan datang untuk mendengarkan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari disiplin itu. Ibu Mona selanjutnya kita masuk ke segmen door, ini bukan door ditembak ya Bu, ya tenang saja. Jadi ini ada balon, Ibu bisa tinggal pilih salah satu warna untuk diletuskan. Nanti akan ada pertanyaan di dalamnya, silahkan Ibu. Oke, saya pilih pink aja. Oke, yang paling dekat ya. Oke, silahkan. Oke, jika kamu mendapat satu miliar, akan kamu gunakan untuk apa? Hah, oke. Menarik, banyak loh itu Bu. Iya, iya, iya. Mau lihat bagaimana praktik kedokteran di negara lain. Ah, menarik. Jadi, uangnya digunakan untuk traveling ke luar negeri, seperti itu. Terus sudah gitu, untuk pelajari ya, tentang bagaimana kedokterannya. Supaya bisa dibagiin lagi ke dokter-dokter Indonesia. Ah, sebenarnya. Jadi tetap bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, kalau begitu. Nah, Ibu selanjutnya, satu lagi. Oke, siap. Boleh dipilih warnanya? Apa ya? Warna ini aja deh, agak jauh. Oke, kertasnya di mana ya? Apa itu? Penyesalan apa yang kamu sesali selama kamu hidup? Apa ya? Ada tidak, Bu, yang disesali? No regret. Kayaknya. Oke, jadi mensyukurnya segala hal yang ada ya? Iya. Akhirnya. Saya berterima kasih atas semua yang saya miliki. Apapun, yang negatif pun jadinya sekarang setelah dilalui ya, baru. Oh, iya, iya, itu pelajarannya ini. Oke, jadi memang apapun yang terjadi, tetap ada pelajarannya. Jadi tidak perlu ada yang disesali. Oke, baiklah. Oke, Ibu Mona, selanjutnya. Jadi ini apa nih yang perlu dibenahi? Kita balik lagi ke topik pembicaraan kita. Apa yang perlu dibenahi dari kedokteran di Indonesia nih? Iya. Pertama, pendidikan kedokteran. Saya ingin sekali dokter dan dokter gigi di Indonesia bisa sekolah di sekolah-sekolah yang standar pendidikannya bagus. Kalau bisa, A, semua. Nah, ya, itu. Kemudian dokter senantiasa terus-menerus belajar. Dokter senantiasa terus-menerus memberikan pelayanan yang terbaik, penuh cinta, penuh kasih. Ini pekerjaan yang mulia, orang itu butuh dokter. Dalam kehidupan mereka, pasti mereka butuh dokter. Jadi, bekerjalah dengan cinta. Oke, jadi dengan begitu. Karena memang ini seperti yang disebutkan tadi, ini adalah pekerjaan mulia yang akhirnya bisa membantu banyak orang ya. Dan selain itu, pasiennya juga harus cerdas. Begitu ya, Ibu ya. Terima kasih, Ibu Mona, atas perbincangan dan informasinya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, pemirsa, demikianlah beranda episode kali ini. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menyaksikan beranda di channel 60UHF Jakarta atau lewat aplikasi JPM Stream yang dapat diunduh di Play Store. Dan Anda juga bisa menyaksikan beranda di akun YouTube Beranda Jopos TV. Saya Rizka Andalina undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.